Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 5, 7, 11, dan seterusnya Kita harus membagi 16 maupun 20 menggunakan bilangan 2 terlebih dahulu Apabila tidak bisa kita coba dengan 3 dan seterusnya menggunakan yang lebih besar ya 16 dapat kita bagi 2 hasilnya berapa? 8 8 dapat kita bagi 2 hasilnya 4 4 dapat kita bagi 2 hasilnya 2 2 merupakan bilang prima ketika sudah menghasilkan bilang prima Maka pon faktor kita anggap sudah selesai 20, 20 dapat kita bagi 2 hasilnya 10 10 dapat kita bagi 2 hasilnya 5 5 bilang prima ya Sehingga pon faktornya 20 kita anggap sudah selesai Kita lanjutkan menuliskan faktorisasi primanya Berhatikan pon faktornya 2, 2 nya ada berapa? Ada 4 2 pangkat 4 20, 2 nya ada berapa? Ada 2 2 pangkat 2 dikali 5 Bagaimana cara mencari KPK nya? Untuk mencari KPK kita menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi prima Apabila ada yang sama kita menggunakan yang paling besar 2 pangkat 4 dikali 5 2 pangkat 4 itu berapa sih? 16, 16 x 5 berapa? 80 Sehingga KPK dari 16 dan 20 adalah 80 Apabila kalian sudah faham, kalian luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya